Hai bebas mau nanggapin apa saya baru masuk lagi nih Bang ya ada nggak yang yang nggak diterima di hatinya abang dari statement-statement kita tadi ada nggak ini loh M24 ini orang harus dikasih ini dulu Bang si bukain pintu lanjut banget di supaya kalian berusaha Mas ini lubang bagaimana empat Anda tahu kan di perjadian baru itu Bang itu kan original tesnya bahasa Yunani ya Bang ya Bang Bang satu bang sorry tadi masa juga hitung sih Anda tahu kan Halo ya iya nggak bakal Yunani ya banyak tahu kalau PB itu bahasa Yunani Bang latin sama bahasa Aram ah bahasa Pak Halo kenapa Pak bahasa apa aja yang ada di Bible Bang masa Yunani gimana ada bahasa Aram di Bible ada PB bahasa Aram waduh bahasa Aram itu muncul pada Bang Aram iya Aram itu muncul di abad 10 itu ada abad 10 tapi Oh tidak Bang Masih Aram Bang Mak tidak pula katanya kalau saya berkata begini di Bible anda Bangnya di PL dulu ya Shema Israel Adonai Elohino Adonai ini Aram Hai Bakak satu buah hitung nih dua tiga berani-berani Bang ini Bang seulangnya Shema Israel Adonai Elohino Adonai Eh ini Aram apa Hebrew bang Hebrew 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 berarti bukan Aram ya eh pinter kalau misalnya nih nrqn hologos kaya hologos inforotontes kaitos ini bahasa Indonesia bahasa Yunani baka Greek 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 Yunani artinya di dalam Bible anda itu satu bahasa Greek Yunani satu Hebrew betul ya Bang yuk Hai mohon izin Bang Handi ya silahkan izin koreksi Proton itu merek mobil Bang ya dari Malaysia Bang ya lanjut saya dulu pernah kerja di sana Bang setahun saya jadi konsultan disitu Bang kita lanjut ya M2 hanya saya cuman kasih tahu teman saya mau bukan untuk anda nggak butuh kenapa anda dengerin ini kenapa nangis oke M24 masih mendengarkan saya hadir oke menurut anda disampul Bible anda itu tertulis Alkitab itu bahasa apa Bang bahasa Arab bahasa Arab kenapa bisa ke Arab ya Bang ya alasan coba sebutkan alasannya kenapa ke bahasa Arab Duh itu alasan yang logis hanya ya Bang sabar dulu dari sejarahnya itu hari turunnya Pantekosta Bang nah disitu bermacam-macam bangsa datang nah disitu ada orang Arab juga Bang di kisah coba diulang Bang bahasa Indonesia nya menerbang supaya orang paham waktu eh bermula dari kitab ini Bang bisa para rasul waktu hari turunnya roh kudus Pantekosta itu para murid kan berbahasa roh dan dimengerti oleh bahasa roh termaksud ada bangsa Arab di situ Bang hmm seperti itu Bang menurut kamu M24 Pantekosta itu Bang ya 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 Pantekosta ya ya nggak apa-apa lah Bang silahkan menjawab aja nyambung kagam mudah amat layaknya ini Bang yang membawa Bible itu masuk ke Nusantara siapa bangsa apa bang satu Portugis Portugis Belanda misionaris Belanda misionaris Tugis oke Belanda ya ambil Belandanya aja dulu ya Bang ya oke terserah Bang oke itu masuk ke Indonesia itu masuk ke Nusantara itu sampulnya udah Alkitab atau belum Alkitab Bang itu kan mereka membawa dengan bahasanya masing-masing kan tak sini enggak enggak ini loh Bang dengarkan dulu Bang bahasanya Bang iya kan Abang tanya tadi dengerin dulu masuk Bible anda itu masuk ke Nusantara itu kan satu buku tuh sampulnya itu tertulis Bible atau Biblika atau Biblos atau sudah Alkitab beli Bible belum jadi Alkitab sih belum menjadi Alkitab belum oke belum tulisannya belum oke baik baik menurut Anda berdua dari akar kata mana ya sampulnya dirubah menjadi Alkitab akar katanya di Yunani itu apa Bang bagaimana asal-usulnya tadinya Bible berubah menjadi Alkitab apa dasarnya dirubah Bang silahkan saya kurang dalami lagi kalau bahasa Yunani Bang ya nah cuman kalau ini terjemahan oke terjemahan tidak bisa menjawab tidak bisa mendalami kalau Anda ini 78 bisa mendalami juga atau enggak bisa saya enggak maksa Anda lho jangan jawab kalau enggak ngerti nanti memalukan saya ulang kepada Anda ya Belanda membawa masuk pertama kali itu tentu belum Alkitab berubah sampulnya masih Bible atau Biblika atau Biblos menurut Anda akar kata mana kenapa berubah menjadi Alkitab apa dasarnya kira-kira silahkan siapa yang ditanya nih Bang 78 kah atau Anda ngerti enggak apa apa definisi pengertian Bible apa arti Alkitab ngerti enggak siapa yang ditanya Bang tadi apa Anda-Anda aja M24 M24 aja silahkan apa arti Alkitab apa arti Bible enggak tahu juga saya hitung sama aja Pak itu oh sama coba Anda artikan dulu apa arti apa arti Bible apa arti Alkitab kok bisa Anda mengatakan sama coba artikan kalau Anda berpendapat sama berarti Anda ngerti silahkan sebelum saya sebelum saya koreksi taunya iya saya cuman taunya ya Alkitab itu ya Biblos taunya hanya sama tapi taunya hanya sama tapi enggak ngerti gitu ya saya belum belajar sampai ke sana Pak tapi kalau belum belajar Bang kenapa berpendapat jangan berpendapat kalau enggak tahu Bang nanti diminta pembuktian gitu loh jadi kalau ada saksi dimintai keterangannya di pengadilan dia berpendapat ya Hakim harus nanya kecuali saya lupa saya tidak tahu Hakim gak nanya lagi tinggal dicatat gitu loh ya karena karena saya punya iman Pak oh berdasarkan iman yang dua empat apa bener hanya berpendapat sama hanya berdasarkan iman betul atau tidak ya Bibl yang dipahami ya Alkitab di itu bahasanya kan pengaruh bahasa aja ini Pak kalau di jangan berpendapat kalau enggak tahu disebutnya Bibl disebutnya Bibl Bibl artinya apa Bang sudah di Indonesia ya seperti tadi ya Alkitab Bibl itu ya Alkitab menurut Anda Bibl artinya apa ya kalau menurut saya saya belum mempelajari itu Pak Alkitab enggak ya saya belum ke Alkitab dulu Bibl artinya apa ya kalau menurut saya kan Pak Bibl itu ya Alkitab Alkitab itu ya Bibl artinya Alkitab apa kumpulan beberapa kitab apa kumpulan dari bengarang bengarang lagi saya bilang tadi jangan menjawab kalau tidak tahu salah nanti memang itu pengertiannya kumpulan dari beberapa kitab dia nah coba ambil literasinya dari mana ambil Alkitab adalah kumpulan buku-buku dimana sedangkan Alkitab itu kalau kumpulan kumpulan buku-buku eh dengerin kalau kumpulan buku-buku itu kutubun nah itu baru kumpulan buku-buku kalau Alkitab sebuah buku oh itu pengertiannya Bapak kalau saya kan lain nah ini namanya lu nyolong arti lu nyolong istilah Al-Qur'an namalai Al-Qur'an lu sang artikan inilah 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 teman-teman ini ini sini ini masalahnya nih nih ini parah nih siapa yang nyolong ini parah nih tidak ada yang nyolong tidak ada ayat ayat Bapak di dalam sini siapa yang baik-baikin artinya apa kumpulan dari beberapa kitab Pak iya kalau Alkitab artinya apa ya salah Pak dimana kau ambil kau belajar dimana itu iya kan saya baca Al al itu artinya apa al itu artinya apa dari beberapa nggak saya tanya dulu al itu artinya apa al itu beberapa dari beberapa seseorang orang-orang selalu kenapa anda berpagiakur intus disini bro sebetulnya kita enggak nyolong Pak kita enggak nyolong cuma nyomot aja al itu artinya satu bang sebuah satu gitu lho kenapa jadi banyak namanya dari beberapa kitab Pak terdiri dari beberapa kitab luah ngarang astagfirullah ya Allah Alkitab itu satu Pak seperti yang dibilang Bang Handi itu al itu artinya satu kalau kitab satu buah kitab itu lupa artinya jangan bilang beberapa kitab salah Bapak itu loh iya kan pengertian saya seperti itu Pak ya itu ngawur dari mana coba dari kamus mana coba iya pengertian saya kan al itu kita dari 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 apa dari kamus mana dari beberapa kitab Pak aduh sebetulnya begini lupa latim ya Allah kok ada yang ada saat begini Belanda dulu masuk ke Indonesia itu kan kalau merujuk kepada bahasa aslinya yakni apostolos ataupun teos maka umat Islam di Indonesia ini gak bakal tertarik kepada Kristen ini maka dari itu dibuatlah cara dipikirkan lalu dirapatkan lalu kemudian digunakanlah istilah-istilah Islam ya untuk memperdaya umat Islam agar supaya Kristen itu diterima oleh kalangan orang Islam pribumi pada waktu itu tidak bisa saya punya dasar sejarahnya seperti itu Pak iya itu sejarah sejarah saya akan menainkan tertulis di Alkitab hari Pantai Kosta itu berkumpul Pantai Kosta dibawa memang seperti dalam kisah para rasul nanti bawa baca waktu hari turunnya Pantai Kosta itu pantai kaca makanya bahasa Arab itu ada juga di Kristen karena memang ada Kristen Syria Kristen koptik koptik lagi koptik kali tempat kacamata memang Pak coba Pak share itu di Mesir ada Kristen koptik situ foto masuk di channel Fully itu Pak terus Kristen itu berasal dari mana sih bro ya di Antioquia kan Pak disebut nama Kristen kenapa lu ke arah Paraban kalau dari Antioquia lah karena memang ada orang Arab juga yang Kristen Pak ya kalau ada orang orang Jepang menjadi Kristen lu ke Jepang Jepangan juga ya tidak apa-apa kan bahasa mereka bahasa Jepang inilah saya maksud Oten ini selalu berkamuplase selalu kayak benalu dimana-mana gitu dia dia enggak mau menampilkan jati dirinya gitu kenapa anda malu menampilkan jati diri anda kenapa harus Arab Araban gitu kenapa anda membenci sekali Yunani kenapa padahal di dalam Bible anda bahasa Unikates itu Yunani pakai bahasa Yunani juga Pak orang Yunani pakai Yunani juga terus Kristen Indonesia bahasa Indonesia masa dia ngomong Yunani mau pakai bahasa Indonesia dia enggak mengerti itu kalau Yunani itu sampulnya apa namanya saya kurang tahu kalau di Arab Bible berbahasa Arab itu sampulnya namanya apa saya kurang tahu juga dari kenapa tahu emangnya kenapa kamu enggak tahu tapi berusaha untuk tahu berbicara so tahu akhirnya apa yang kau kemukakan adalah sampah gitu loh bukan kalau berbicara itu bro yang kalau berbicara itu yang kita tahu aja jangan masuk tahu gitu lho saya punya dasar Pak apa dasarnya coba kemukakan dasarnya apa coba kalau bap introgasi memocokkan kalau bapak ke Mesir masuk di gereja gereja Mesir sana pasti masa Arab dipakainya Pak masa Arab itu mereka itu bersumber dari terjemahan apa originatisi dari mana mohon 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 izin bentar mohon izin bentar Pak Handi Pak Handi Anda jangan mengintimidasi pertanyaannya jangan mengintimidasi Pak Handi ini interogasi penyudutan ini intervensi kan saya sudah bilang ada orang Arab itu betul jadi Bang Handi itu sedang melakukan kontroversi intro kontroversi intimidasi verifikasi dan juga komparasi kontroversi hati kontroversi hati kontroversi hati inovasi 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 dan inovasi ribon dan inovasi korelasi 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 sekaligus koordinasi koordinasi betul tapi ada intimidasi isolasi 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 koreografi koreografi karena memang tujuan kita ini memang orang ini harus diintimidasi karena dia pauterasi gitu renovasi 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 makanya kalau bicara itu jangan bauterasi nanti kena intimidasi gitu jangan bauterasi cowoknya izin bang Andi usahakan begini usahakan perbincangan kita siang hari ini itu yang jadi pakailah kata-kata segleisme atau suksakisme itu lebih cocok untuk kedua ini aku aku mau nanya dia dulu coba m24 sama anda ini Belanda masuk ke Indonesia itu interagasinya ntar dulu dia dulu kau saya turunkan saya turunkan nih Belanda masuk ke Indonesia itu invasi atau rekreasi Belanda kan penjaja dalam pengertian kita sebagai rakyat Indonesia saya kasih jawaban dua itu tinggal pilih Belanda masuk ke Indonesia bawa Bible itu invasi atau rekreasi yang bawa Bible lain yang bawa Bible katanya lain yang bawa Bible bangsa apa biarkan aja dia menjawab kenapa harus diintervensi biarkan aja maksudnya Bapak ini kalau dikasih jawabannya terimalah jawaban saya meskipun salah atau benarnya ya silahkan bisa begitu berlalu disalah saya ulang ya Belanda masuk ke Indonesia itu Lusantara waktu itu dia invasi atau rekreasi itu yang dibawa itu Pak siapa tadi kenapa keluar Pak host dia keluar karena dia ingin rekreasi katanya sambil mobile beliterasi gak ada yang ngekik tadi gak ada yang ngekik tadi kan dia bilang dia berekreasi sejenak supaya terindikasi terverifikasi dan konfirmasi gitu loh lanjut Bang Andi ya dengar seperti itu aku dengar dia pakai bahasa roh bapak gak bisa bahasa roh saya bisa lanjut Pak di kira bahasa jin pak bro yang masyarakat jadi jadi Belanda ini jadi menurut Anda Bro Belanda ini kalau masih Nusantara tidak bawa bawa Bible ya kenapa Pak Belanda masuk ke Nusantara waktu itu bawa Bible atau tidak ada Belanda yang bawa Bible ada yang tidak yang memperkenalkan Bible ke Nusantara waktu itu siapa Belanda atau Irak Portugis sama Belanda Portugis sama Belanda baik bagaimana cara bagaimana cara menyampaikannya bang diapain waduh saya bukan pelaku sejarah pak tidak nyambut bukan pelaku sejarah apakah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke Melayu atau dari Greek ke Melayu kalau gak tahu kalau tahu boleh maksud ya Pak ini kan yang diterjemahkan kalau yang saya pelajarikan yang di terjemahan di Indonesia ini dibawa dari dari aslinya si naik tikus sama oke cukup jawaban kamu bener bener sekali gak apa menurut kamu penjajah itu nama Tuhannya siapa Belanda ini nama Tuhannya siapa kalau Belanda itu kan dulunya kan kalau tidak salah mayoritas Kristen saya ulang Belanda itu agamanya Pak eh saya sudah bilang kan kalau tidak salah ini saya bilang sejarah itu mayoritas Kristen mayoritas Kristen oke Belanda yang mayoritas Kristen ini Tuhannya namanya siapa wah integrasinya kayak apa sih ini satu kalau tahu tahu kalau enggak usah jawab atau tidak ya leota aja karena tidak perlu saya jawab baik kalau anda sendiri Tuhan kamu ada berapa satu Tuhan yang baik siapa namanya Bapak Putra dan Ruh Kudus itu satu atau tiga satu tapi tiga pribadi satu tapi tiga kau jangan jangan makan tiga ngaku satu bro loh itu kan Bapak yang bilang bukan saya coba di antara nama yang saya sebut nanti ini siapakah Tuhan pencipta alam semesta ya siapakah Tuhan pencipta alam semesta yang kau sekaligus Tuhan kan A Bapak B Rokudu D Putra C Rokudus D semuanya benar yang mana ya benar semua berarti Tuhan mau ada tiga betul saya kan sudah bilang alat ritung Bapak Putra dan Rokudus Tri itu jumlahnya berapa kalau satu Tuhan tiga pribadi Pak baik apakah pribadi Bapak pribadi Yesus pribadi Rokudus ini beda atau sama beda dalam artian Anu ya beda tapi kalau dalam artian ketuhanan sama beda beda ya iya kalau dalam perhatian kalau pribadinya beda tapi kalau dalam ketuhanannya sama satu jadi Tuhanmu satu atau tiga nih diulang dulu tunggal tunggal baik apakah pribadi Bapak dan pribadi Yesus beda atau sama satu dua tiga satu alat tiga pribadi Pak nah ini iya apakah pribadi Yesus dan pribadi Bapak sama atau beda beda Pak iya kalau secara kepribadian beda bisa dibedakan tapi secara ketuhanannya ya satu sama sama baik apakah Bapak dan Yesus itu menyatu atau berpisah Yesus mengatakan roh Allah ada padaku ya padanya lah oke oh berarti menyatu ya betul menyatu baik apakah Bapak di dalam diri Yesus itu maha kuasa ya jelas jelas baik nah kita langsung cek waktu Yesus hidup waktu Yesus hidup di muka bumi apakah Yesus maha kuasa jelas pak oke baik dia berkuasa mengampuni dosa baik baik apakah Yesus pernah menjadi bayi kenapa pernah jelas apakah Yesus waktu bayi dia maha kuasa dalam kemanusiaannya tidak berkuasa tetapi dalam keilahannya berkuasa oke baik apa yang dikuasai Yesus waktu bayi susu dalam kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi dalam keilahiannya dia sangat berkuasa apa ketuhanan di dalam diri bayi apa yang dia kuasai ya semualah alam semasa asih 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 gimana caranya mau berkuasa jalan aja gak bisa loh itu kan kemanusiaannya pak terus ketuhanannya ada di dalam manusia ya jelas oke nah waktu bayi ini apa yang dikuasai Tuhan di dalam bayi apa yang dikuasai susu pak susu pak susu betul ini kata teman-teman saya disini bener dia menguasai air susu ibunya kenapa karena Yesus ini tidak punya saudara kembar dan bapak tirinya itu namanya pak Yusuf tidak boleh mencampuri dulu karena ini kewenangan penuh ini kekuasaan penuh ini jatah penuh sang bayi ini diyanggu betul 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 bapak sudah berkata jujur disini saya sangat salut kepada pak handi gimana m24 setuju bahwa Yesus maha kuasa menurut anda yang dia kuasai waktu dia bayi adalah air susu ibunya karena tidak boleh orang lain mencampurinya betul itu pak diskusi dulu sama si romo itu sama si ardiansa itu mereka yang betul anda setuju enggak jawaban mereka setuju m24 jangan ngetem lulu jangan ngetem buka pintunya penumpang menaik bro halo bro mau kemana ya gimana 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 apa yang dikuasa itu mau kemana bro jelas ala itu berkuasa atas segalanya sama baik baik anda tadi mengatakan di dalam diri Yesus ada kemanusiaan betul ya oke apakah kemanusiaan Yesus itu bertuhan atau tidak Yesus itu sang firman kan saya enggak nanya itu dengan ini bahasa Indonesia Yesus kan ada kemanusiaannya nih betul iya dapat apakah kemanusiaannya Yesus ini bertuhan atau tidak dia tidak bertuhan dia sendiri adalah Tuhan Pak berarti kemanusiaan Yesus ini ateis tidak punya Tuhan tunggu sebentar bagaimana bagaimana Romo betul seperti itu pak betul pak karena dia sendiri adalah Tuhan pak jadi ya memang ateis pak betul pak jadi kemanusiaan Yesus ini tidak bertuhan artinya kalau ada manusia tidak bertuhan artinya ateis betul mestinya dijawab dong manusianya Yesus itu menuhankan rohnya baru dia Yesus tidak ateis manusianya itu tapi kalau anda mengatakan manusianya Yesus tidak bertuhan artinya manusianya Yesus ateis gitu wah Yesus berkuasa mengampuni dosa pak saya belum kesana dulu ini dulu sebelum dia mengampuni dosa manusianya Yesus dulu ini tapi gini bang handi anda ini diskusi atau kemana sih saya menengok dari diskusi ada tanya jawab di sisi anu pak dia waktunya kita waktunya menjawab kita kita menjawab kita kita jawab tenang aja selintas agama dia wartawan dia bertanya dia lagi menjawab yang menjawab enggak yang menjawab bukan bang handi yang menjawab bukan bang handi kita yang menjawab kita kita juga namanya juga mengerti bahasa Indonesia siapa yang ditanya kebenaran yang yang menjawab saya dari tadi yang menjawab saya bukan saya juga menjawab lupa Romo Pak Romo jangan lupakan saya yang juga menjawab Pak Romo pertanyaan dari bang handi oke cukup kalau begitu karena ada siapapun yang mendengarkan disini nanya Pak as siapapun siapapun yang mendengarkan disini siapapun yang mendengarkan boleh menjawab saya ulang ya siapapun yang mendengarkan boleh menjawab apakah Yesus waktu hidup di dunia dia adalah manusia manusia tidak manusia Pak siapapun menjawab silahkan manusia 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 kebenaran mau menjawab atau tidak itu ikut saya Pak manusia itu jawabannya dia sama Pak kita bertetangga boleh saya menjelaskan Pak kenapa saya menjawab manusia enggak perlu saya enggak minta penjelasan baik m24 ini mau menjawab apakah Yesus manusia waktu hidup karena ini tetangga saya saya tidak dengar diulang lagi apakah Yesus itu waktu hidup dia manusia manusia bukan manusia manusia 100% Allah dan 100% manusia oke jadi ada kemanusiaan Yesus betul iya oke pertanyaan selanjutnya apakah kemanusiaan Yesus ini bertuhan A bertuhan B tidak bertuhan bertuhan silahkan yang lain menjawab romo ikut saya bertuhan sama m24 ikut saya sama jawabannya kita bertuhan semua kurang jelas kurang jelas apakah kemanusiaan Yesus ini waktu hidup di dunia ini Yesus bertuhan A bertuhan B tidak bertuhan m24 silahkan bertuhan atau tidak kemanusiaan Yesus bertuhan m24 1 2 3 eo call the friend atau pingsan dia sepakat dengan saya pak karena saya sebelahan sama dia pak itu kebenaran tadi protes dia sekarang dia gak mau menjawab halo pak kenapa pak ya kalau kemanusiaan apakah kemanusiaan Yesus bertuhan atau tidak Allah 100 Yesus 100% Allah 100% manusia dia adalah Tuhan itu sendiri iya manusianya Yesus ini bertuhan atau tidak loh Yesus kan Tuhan juga pak berarti manusianya tidak bertuhan dia sepenuhnya Allah dia sepenuhnya manusia pak iya manusianya yang saya tanya manusia Yesus ini bertuhan atau tidak loh tidak bisa bapak paksakan saya jawaban saya sudah demikian bertuhan pak tadi M24 intinya sepakat dengan saya pak jadi manusia Yesus itu bertuhan pak lanjut pak oke lanjut kedua ya kita cek bertuhan atau tidak di dalam Bible Yesus itu pernah berdoa berdoa gitu ya jadi manusia Yesus ini berdoa pertanyaannya manusia Yesus ini berdoa kepada siapa kepada Tuhan B kepada dirinya kepada dirinya sendiri itu pak jadi Yesus itulah yang mengutus Yesus pak jadi Yesus itu berdoa kepada Yesus pak oh itu jawaban saya pak betul M24 kalau setuju Yesus berdoa kepada dirinya sendiri betul karena Yesus itulah sendiri Tuhan dan firman pak jadi jadi dia Yesus mengutus dirinya sendiri betul pak jadi contoh misalnya kalau beli 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 rokok kewarung pak aku mengutus diriku sendiri mau beli rokok begitu iya pak kurang lebih begitu pak apa enggak digaplot penjelor bapak jangan ketawa bapak jangan ketawa saya juga pengen ketawa bapak jangan ketawa m24 bisa ada begini bapak kalau tanya tanya aja jangan ketawa bapak jangan ketawa ini mana dia yang 24 nih Yesus itu berdoa kepada siapa bapak diskusi sama siapa ini diskusi sama kamu kamu telat jadi diwakili sama Pak Ardi saja dulu saya mendengarkan aja dulu enggak kamu saya tanya Yesus itu waktu berdoa berdoa kepada siapa ayo bro sama Pak Ardi aja dulu Pak oh jadi berdoa kepada Pak Ardi loh kok bisa kok bisa berdoa kepada Pak Ardi gimana sih jawabannya bro bro m24 ecek 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 kalau kebenaran begini enggak mau dia ngawang tuh bahaya ini pertanyaan ini ini kalau pertanyaan ini kalau gua buka open mic habis gua yang penting Yesus Tuhan itu yang penting Pak suka suka Tuhan gitu eh eh Yesus Tuhan Pak itu kata M24 terus kalau Yesus Tuhan anak Tuhannya Maria siapa tuh Tuhan juga anak nya Maria Tuhan 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 Nama Maria memperanakan Tuhan iya pak terus jadi susu Maria Tuhan juga Pak kan Yesus Tuhan Pak kan di dalam diri Yesus itu ada Tuhan jadi Bunda Maria menyusui Tuhan telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud Tuhan itu pak tulisannya halo pak saya boleh bertanya silahkan menjawab dulu jangan bertanya saya bertanya satu aja pak itu lho Bunda Maria itu Tuhannya siapa ya saya bertanya satu aja boleh tidak ya ini jawab dulu Tuhannya Maria siapa baru bertanya ya saya bertanya bapak bertanya sudah berapa puluh kali saya enggak pernah menjawab kok yang jawab Pak Aryan kamu enggak pernah menjawab bagaimana bapak jangan ditakut ditanya pak enggak cuman kalau bertanya mengapa ini dulu ditanya Maria siapa ya Pak nanti takut lebes tidak pernah bisa disantai bang m24 dia takut ditanya mengenai imannya makanya enggak usah ditanya kita ditanya betul kamu sendiri menjawab kamu sendiri diam dari tadi kok kamu diam tadi apa pak pertanyaannya apa jawa-jawa m24 gampang kok pertanyaan kenapa sih kristal nggak bisa dijawab tapi kalau saya udah menjawab nanti jawab juga pertanyaanku ya oke bang m24 atau sayang berbicara kebenaran dulu silahkan pak oke bang handi anda kan disunat nih bang handi kalau menurut islam betul enggak ya ya jadi dimana masih tertulis di dalam Al-Quran sendiri anda disuruh untuk bersunat tapi bersunat langsung ya bang handi bukan milat Ibrahim apa segala maca disuruh disitu bawa anda bersunat gitu ada enggak ada ada itu udah ya biar kita buka gimana banget tertulis jadi sumber Islam itu bukan hanya Al-Quran ada bang ini anda ini kan bersanya inilah anda ini kan itu di dalam Al-Quran itu di mana bagaimana orang mau menjawab kalau merocos terus jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan kan dan di surat Al-Waqarah gitu disitu kan dijelaskan Mila Ibrahim Abraham itu orang yang hamid jadi umat Islam itu mengikuti sebagaimana Abraham Ibrahim itu disunat jadi kita mengikuti Mila Ibrahim salah satu itu milahnya sunat nah itu jadi tidak ada 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 ini 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 diantara diantara karyat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada masa Nabi Muhammad Sallallahu laiwassalam ialah pelaksanaan apa Bang Andi itak selesai gantian tanya balik bang Andi silahkan bang ini tapsiran itu memang kan milah Ibrahim itu apa artinya apa milah Ibrahim ini ini kan punya muslim kenapa kita enggak boleh jawab pakai muslim kan bukan punya Kristen ini ini kan ini kan kur'an 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 itu dengerin kur'an dengerin ngomong segi ngomong kan inilah kau bertanya kau yang oce anjing aduh ini kau anjing naik disini begini nih kau yang bertanya kau yang rese dasar monyet pemakan babi kalau bertanya itu monyet dengarkan orang menjawab dulu gitu lho punya ilmu boleh di kantor gitu dasar monyet kalian ini lho sedangkan saya bertanya kamu gak pernah menjawab gitu lho jadi monyet disininya apa makan babi lo bawa jangan sifat sifat belanda bawa naik bertanya itu dengarkan orang menjawab nah kalau kau punya ilmu boleh kau membantanya begitu oke betul betul itu betul betul bang betul betul jangan sampai keluarin kata-kata Yesus mengatakan orang gugup gitu betul bang andi itu betul yut jadi quran ini pada saat turun itu pasti ada yang namanya asbabun nuzul sebab-sebab turunnya kan begitu kan nah di dalam tafsiran surat anahl ayat 123 ini maka disini jelas di qurannya tertulis milah ibrahim milah tanya coba kita cek disini kemudian kami wahyukan kepadamu ikutilah agama ibrahim jadi rasulullah disuruh mengikuti Allah agama ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musrik nah milah ibrahim ini apa saja gitu loh apa saja milah ibrahim ini kan begitu kan agama yang nah ternyata di dalam syariat-syariat nabi ibrahim itu dikatakan bahwasannya syariat nabi ibrahim yang masih berlaku pada masa nabi muhammad ialah pelaksanaan kita gitu loh jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi milah ibrahim itu harus dijelaskan apa sih milah ibrahim itu itu tidak bisa lepas dari konteks milah ibrahim itu apa yang pertama apa oke ya apa saja milah ibrahim satu menyembah satu-satunya Tuhan itu yang jelas dua khitan tiga tidak boleh berzina dan lain sebagainya banyak gitu loh milah ibrahim itu telah diwahyukan kebenaran nabi ibrahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu masih berlaku dan tidak batal gitu loh masih berlaku makanya kalau memahami Quran itu jangan pakai apa namanya dengkul jangan pakai dengkul ya karena dengkul itu bukan untuk memahami Quran tetapi dengkul itu untuk apa namanya untuk menempelkan dengkul itu ke kepalamu biar kepalamu itu cerdas gitu loh gak kucluk lanjut Bang Handi oke betul sekali itu Pak betul Pak jadi udah jelas suratan hal seratus dua bentar dulu yang mendapatkan disitu dikatakan harus mengikuti agama Ibrahim Ibrahim itu agama apa Pak Hanif ademanya Hanif Ibrahim itu muslim muslim dia berserah diri kepada Tuhan berserah diri kepada Allah muslim dia muslim ya ini sama ini loh ikutilah agama wahai Nambu Muhammad ikutilah agama yaitu sikap hidup dan akhlak akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran dan dia bukanlah termasuk orang muslim jadi itu yang dimaksudkan gitu loh jadi agama agama Abraham itu siapa Pak Ibrahim Hanif Hanif ini loh oh berarti Bapak agamanya Hanif begitu ini gak ngerti agama kok Hanif nabi Ibrahim itu bukan Kristen tapi dia muslim iya gitu muslim itu artinya dengerin muslim itu berserah diri kepada Allah semua perintah-perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk perintah sunat itu jadi dia muslim berserah diri dia bukan muslim dia bukan muslim bahasa umum itu Pak ya karena berserah diri dia kalau kamu berserah diri kebapak kalau kamu berserah diri kepada siapa iya jelas berserah diri kepada Bapak lah di surga terus Yesus siapa ini bohong itu dulu bohong 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 ini bohong 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 itu m24 bohong jadi bohong itu ayat sunat tadi itu tidak terdapat dalam Al-Quran ya nah itu kamu gak baca dari surat An-Hansras 23 itu itu Al-Quran Pak yang Bapak bacakan juga itu tafsiran baru ya tafsiran Al-Quran itu Pak harus di Al-Quran itu harus ditafsir Pak enggak bisa ditafsir sendiri iya saya tahu kan Bapak bilang itu tafsiran nanti gue tanya balik kenapa kau menuhankan Yesus Yesus sendiri enggak pernah mengaku Tuhan nah kenapa ligan dalam apa terjemahan oke sekarang ini aja ini kristian kalau mengkanter sesuatu benar alinya dia menjelaskan pertanyaan kita waduh enggak ada jawabannya kenapa kristen itu dengerin dulu ya ini sama nih hampir sama tidak kenapa kristen itu menuhankan Yesus Yesus sendiri enggak pernah mengaku Tuhan kenapa tafsiran tuh dibuatkan surat maksud saya kita sepakat dulu ada ayat tidak di dalam oke saya jawab jujur aja enggak apa ya cepat nih nanti saya tanya balik disitu tidak tertulis di Al-Quran kata sunat oke itu berarti kan tidak disunat tapi Nabi Ibrahim itu dihitam nah makanya kita milah Ibrahim dia dihitam kami dihitam itu penafsirannya kan oke oke sekarang sekarang saya udah jawab ya oke oke sekarang tunjukkan dimana Yesus mengaku Tuhan pencipta alam semesta enggak pernah Pak tunjukkan kalau enggak ada kalau enggak ada tertulis hentikan menuangkan Yesus jawab iya kan pada mulanya adalah firman eh oleh pada mulanya iya Pak pada mulanya adalah firman saya enggak minta itu sama dengan Allah saya minta saya pertanyaan sama lho saya minta tertulis Yesus mengaku saya lah Tuhan pencipta alam semesta sembahlah aku dimana tertulis jawab gak ada Pak gak ada Pak kan sesuai permintaanmu tadi sebagaimana permintaanmu tadi sebagaimana permintaan kamu tadi Al-Quran harus ada tertulis kata sunat eh sekarang tunjukkan di dalam Biblemu tertulis dengan jelas akulah Yesus Tuhan pencipta alam semesta sembahlah aku silahkan gak ada Pak tapi begini Pak tapi begini Yesus ini kan firman daripada Bapak itu sendiri Pak yang menjelma jadi manusia jangan diganggu jawab-jawab pertanyaanku firman itu adalah Allah saya enggak minta itu saya enggak minta itu mau firman apa mau firman utina apa saya minta sebagaimana tadi permintaanmu ke surat Anhal 123 tunjukkan di dalam Bible Yesus berkata aku Yesus Tuhan pencipta alam semesta dan sembahlah aku tertulis silahkan satu dua tiga empat pertanyaannya jangan jangan yang berat berat Pak enggak dibalikin tadi kan dia maksa harus ada kata sunat di Anhal 123 jadi gue balikin lah karena enggak butuh penafsiran harus tertulis kalau kita masih ada kalau kita masih ada hadis nabi disunat gitu ya masih ada yang beri contoh nah sekarang anda ini jangan tafsirkan baik keristan semua yang tidak mau menafsir tolong tunjukkan kalau Yesus itu Tuhanmu Yesus berkata akulah Yesus Tuhan pencipta alam semesta dan sembahlah aku tertulis kalau tidak ada berhenti menafsir berhenti tafsirkan anak Maria adalah Tuhan jawab jadi begini Pak Handi kenapa anda yang melarang larang kami untuk nyembah Yesus anda tak punya hak untuk melarang larang kami Pak ayo jawab anda minta secara tertulis saya sudah menjawab kata hitan memang di surat anhal itu tidak tertulis tapi ditafsirkan milah Ibrahim itu salah satunya adalah hitan itu penafsiran sekarang anda anda juga jangan menafsir harus tertulis juga Yesus itu adalah Tuhan saya enggak nanya itu Yesus itu adalah tertulis tertulis dimana Yesus berkata akulah Tuhan pencipta alam semesta sembalaku dimana tertulis begitu jawab silahkan jangan ngomong kalau tidak ada datanya saya mau ngomong di mood terus ya dimana datanya tertulis begitu dimana ya Yesus itu kan adalah Allah saya tidak minta Yesus adalah Allah saya minta Yesus sendiri berkata tertulis dengan jelas akulah Yesus Tuhan pencipta alam semesta dan sembalaku dimana tertulis loh Yesus itu adalah alam dimana tertulis dimana tertulis dari kitab kejadian juga jelas dimana tertulis dimana menciptakan langit dan bumi dimana tertulis ya ini Pak saya bacakan Pak dimana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu ya Allah yang menciptakan bukan Yesus nah Yesus kan Allah juga dari mana ya dalam diri Yesus Allah 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 ada padaku eh ikutin aja ada sebelum Abraham ada lebih tua mana lebih tua mana Abraham daripada Yesus lebih tua Abraham Pak Yesus dalam dalam keilahiannya lebih tua Pak jawab saja lebih tua mana Abraham daripada Yesus tinggal jawab loh memang itu sudah pengertian saya Pak lebih tua mana Abraham daripada Yesus kalau kemanusiaannya lebih tua Adam tapi kalau keilahiannya lebih eh tidak berawal dan tidak berakhir yang menciptakan Adam siapa Allah bukan Yesus Yesus juga karena roh Allah dapat baik yang menciptakan Maria siapa Yesus Yesus lah oke Yesus anaknya Maria namanya siapa Yesus Pak anaknya Maria namanya siapa Yesus Pak Yesus lah berarti anak menciptakan ibu betul Pak kalau manusia bukan Yesus saya nggak nanya Allah saya nanya Yesus kok Nah Yesus kan 100% Allah 100% manusia Tuhan 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 Bapak Allah putra Allah ruh kudus berarti tidak 1 Pak Tuhan berapa Pak Handi, boleh saya menjawab, Pak? Pak Handi, boleh saya menjawab? Pak Handi? Pak Handi, ada tamu tadi? Mana Pak Handi? Ada tamu tadi? Bro! Tuhan kamu namanya siapa, coba? Pelan-pelan, Pak. Jangan ngegas. Ya, Tuhan kamu namanya siapa? Ya, ala Tritunggal, Pak. Ala Bapak, ala Putra, ala Roh Kudus. Oke, baik. Bapak itu sama Yesus sama atau beda? Pribadi berbeda, Pak. Bisa dibedakan, Pak. Siapa yang menciptakan? Bapak atau Yesus? Siapa yang menciptakan? Bapak atau Yesus? Dua-duanya, Pak. Atau yang gini aja deh. Siapa yang mengutus Yesus ke muka bumi? Yang mengutus Yesus ke muka bumi? Ya, Bapak, Pak. Bro! Kamu kok giliran ditanya begini? Dari tadi lho. Kamu gak kena-kena lho dari tadi. Gitu lho. Apanya yang gak kena, Pak? Nah, sekarang yang mengutus Yesus siapa? Yang mengutus Yesus? Yesus kan sang firman, Pak. Saya gak nanya. Yang mengutus Yesus siapa? Saya gak bertanya, Yesus itu siapa? Kau ini bahasa Indonesia-nya. Ayo, yang mengutus. Yang mengutus Yesus siapa? Benar, dikatakan di Alkitab. Aku akan mengutus anakku yang... Siapa yang mengutus Yesus? Kalian menjadi percaya. Ada juga, Pak. Iya, siapa? Ya, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus Yesus? Betul juga. Betul semua. Siapa yang mengutus Yesus? Siapa? Ya, Yesus dalam manusiaannya kan. Bapak yang mengutus. Bapak yang mengutus. Baik. Ya, dalam kemanusiaan. Manakah yang Tuhan? Yang diutus atau yang pengutus? Yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya, Pak. Kalau menurut Bapak yang mana? Saya gak nanya. Kamu kok menurut saya? Tanya keluarga mu lah. Menurut keluarga mu dan kau, Pak. Saya tanya dulu, Bapak. Ngapain aja balik? Ini Tuhanmu kok yang saya tanya. Manakah Tuhan? Manakah yang Tuhan? Pengutus atau yang diutus? Iya, kalau pengertiannya Bapak seperti apa? Saya gak mengerti. Makanya saya tanya. Ya, sudah. Saya tidak jawab juga. Berarti kau gak ngerti juga? Tuhanmu. Berarti kau gak ngerti Tuhanmu. Siapakah Tuhanmu? Siapakah yang Tuhan? Pengutus atau yang diutus? Jawab. Eh, Cuplis. Siapakah yang Tuhan? Pengutus atau yang diutus? Siapakah yang Tuhan? Pengutus atau yang diutus? Iya, menurut Pak Cuplis siapa? Saya gak tahu. Saya bertanya. Ini Tuhanmu dong. Satu. Dua. Tidak etis kalau Bapak itu berkata, ini Tuhanmu, ini Tuhanku. Memang kita berbeda Tuhan, bro. Kita berbeda Tuhan. Kristen, suatuannya beda sama Tuhan sama Islam. Beda. Itu dalam hal iman, Pak. Tapi damai. Ya, sekarang saya tanya. Satu pencipta kita, Pak. Yang manakah yang Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Jawab. Nah, kalau menurut Bapak, yang mana? Tanya keluarga mu, deh. Jangan menurut saya. Keluarga mu coba tanya. Ya, tanya keluarga Bapak juga lah. Nah, saya ini yang bersanya. Aku bertanya balik. Ya, kalau saya tanya dulu menurut Bapak siapa. Saya nggak bisa menurut orang. Saya nggak tahu. Nah, sudah. Saya juga nggak tahu. Kalau berarti kamu nggak tahu Tuhanmu? Berarti kamu nggak tahu Tuhanmu, ya? Nah, dia nggak tahu. Pak Andi. Ya. Mohon izin bentar, Pak Andi. Barusan saya dengar, kalau tidak salah, Pak M24 ini mengatakan kita ini manusia, penciptanya Tuhan yang satu. Betul nggak, Pak Cuplis? Eh, M24. Iya, itu dalam hal kemanusiaan. Tetapi dalam hal iman kita berbeda memang. Baik. Dalam hal kemanusiaan yang menciptakan manusia, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, telah sampai kiamat, gitu kan. Penciptanya, yaitu Tuhan yang satu. Esensi Tuhan yang satu. Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Sepakat, baik. Jadi... Satu pencipta kita? Ya, baik. Jadi, sang pencipta satu-satunya Tuhan satu-satunya itu, juga termasuk Tuhannya Yesus. Betul, Pak? Betul, Pak. Nah, bagus. Terima kasih atas kejudian Anda, Pak Ardiansa. Udah, saya wakili, Pak M24. Tenang aja, santai aja Anda. Sepakat ya, yang menciptakan manusia dari awal sampai akhir, itu adalah esensi Tuhan yang satu, yang maha kuasa, yang maha mencipta. Betul, Pak? Betul. Betul. Maka dari Adam, Idris, Noh, dan nabi-nabi terdahulu perjanjian lama, termasuk Yesus, gitu kan. Terus kemudian nabi Muhammad dan umatnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, yang menciptakan adalah Tuhan yang satu. Betul, Pak? Kalau dalam hal itu. Betul. Kalau menurut Pak M24, betul, ya. Lanjut, Pak. Ya, artinya, yang menciptakan Yesus, kalian bisa juga Tuhan itu, ya, Pak, ya. Saya mau pamit. Kalau, apakah Yesus, yang dulu kau, apakah Yesus, ikut menciptakan manusia? Saya mau pamit aja sudah, Pak. Nanti kita... Ya, pamitlah, Pak. Mau kemanusia kalau kamu, Pak. Ini kan masih ini, Pak. Ini kan kita ini kan baru-baru ngobrol, saya tidak pusing, saya tidak pusing, Pak. Kenapa ini tangguh? Saya menganggap ini obrolan santai, Pak. Ya kan? Santai. Cuman begini, Pak Handi. Ada perkataan seorang pendeta yang berkata begini. Kalau saya mau katakan, waduh, sepertinya Yesus ini sakit jiwa. Katanya gitu, Pak Handi. Kenapa? Apa alasannya pendeta itu mengatakan seperti itu? Ya, karena di Bebel memang tertulis. Ya, dia mengungkapkan gini. Di satu sisi, dia mengatakan sudah ada sebelum Abraham ada, sementara faktanya Yesus ini baru ada setelah dilahirkan oleh Bunda Maria. Gitu, Pak Handi. Sampai dibilang, sepertinya Yesus ini sakit jiwa. Katanya gitu, Pak Handi. Aduh. Sebenarnya Yesus itu bukan sakit jiwa. Yang sakit jiwa ini, orang-orang yang menuangkan Yesus, memaksakan. Memaksakan anak orang adalah Tuhan. Mana ada Tuhan itu? Nongkrong di dalam 9 bulan dalam kandungan. Gitu loh. Kan Yesus mengakuasa, Pak. Kalau Yesus maha kuasa, apa yang dikuasa Yesus dalam kandungan? Rahimnya, Pak. Tuhan itu maha besar. Mana mungkin maha besar? Masuk ke yang kecil. Apa yang gak mungkin, Pak? Suka-suka Tuhan? Iya. Kayaknya gitu, Pak. Makanya sepanjang Anda masih menjadi Kristen M24, pasti kau termakan 1 Korintus 4 nomor 10. termakan oleh tulisan Paulus, Anda bodoh karena Kristus. Jelas-jelas itu Yesus, itu anak orang. Kenapa kau Tuhan? Itu kan menurut Pak Andi. Menurut saya. Bukan menurut saya. Keadaannya, kenyataannya, faktanya, Yesus itu pernah ada di muka bumi, dia mulai dari bayi sampai dewasa. Bagaimana itu? Iya, memang begitu yang sudah direncanakan dalam nubuatan. Itu semua rencana ala, Pak. Maria, ibu yang, Maria ibu yang menyusui dia, yang merawat dia, Pak Yusuf sebagai bapak tirinya, mendampingi dia. Setelah dia dewasa, dia punya adik, keluarga inti Yesus, Maria, Pak Yusuf, adik-adiknya itu, tidak pernah menyembah Yesus. Tidak pernah mengatakan, kakakku adalah Tuhan, anakku adalah Tuhan, mungkin dia punya ponakan, omku adalah Tuhan. Tidak ada, kayak begitu. Banyak orang-orang belakangan ini, yang tidak bertanggung jawab, keluarga, keluarga Yesus, jangankan itu, kukatakan Tuhan. Nah, ini saya cerita juga, Pak. Dengankan itu, Pak, sedangkan murid-muridnya sendiri, yang dekat dengan Yesus itu, yang setiap hari bersama-sama itu, tidak percaya juga, Yesus adalah Tuhan. Nah, masih gagal paham itu, murid-muridnya, setelah dia, mati, wafat, dikuburkan, dan bangkit, hari ketiga, bangkitnya itu, baru mereka percaya, ah, dia benar-benar Allah. Oh, berarti kau berpaham, jadi kau mengatakan, murid Yesus bego? Bukan bego, gagal paham. Ya, gagal paham itu bego. Tidak, mereka gagal paham, Pak. Kalau Bunda Maria itu, tahu enggak kalau anaknya Tuhan? Enggak tahu, Pak. Kalau enggak akan bego, Pak. Oke, kalau Bunda Maria itu, tahu enggak kalau anaknya adalah Tuhan? Enggak tahu, Pak. M24, jawab. Bunda Maria tahu enggak kalau anaknya adalah Tuhan? Ya, kenapa, Pak? Bunda Maria tahu enggak kalau yang dia lahirkan itu Tuhan? Ya, tahu, Pak. Karena dia mengandung dari roh kudus, Pak. Kalau Tuhannya Maria siapa? Yesus, Pak. Bro, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Pak Yusuf, Bapak dirinya siapa? Satu, dua, tiga. Yesus punya adik. Ya. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Abangnya gitu. Halo, Pak. Satu, dua, tiga. Yesus punya adik? Enggak ada adiknya Yesus, Pak. Enggak pernah baca baik, Pak. Kalau saudara ada, saudara sepuku itu maksudnya, Pak. Saudara sepuku? Iya, Pak. Itu kita baca konteksnya dengan saudara sepuku. Udaya Yahudi, Pak. Pak, Pak, Bapak beriman seperti ini enggak bahaya, Pak. Dibilang Yesus tak punya adik, Pak. Loh, tidak bahaya lah. Jelas, pasti. Loh, anaknya Bunda Maria itu bukan cuma Yesus, Pak. Wah, anak angkat itu, Pak. Itu anak angkat, Pak. Bapak enggak tahu, Pak. Itu saudara sepupunya, Pak. Saudara itu bukan berat, belum berarti itu saudara sungguh. Tapi ada saudara sepuku. Oh, menurut Bapak, anaknya Bunda Maria itu, adalah anak angkat, saudaranya Bunda Maria, gitu, Pak. Bukan juga anak angkat, memang sepupunya. Bagaimana caranya, Pak? Tidak bohong nih, Bapak, perintir-perintir. Dia tidak punya adik. Bagaimana Bapak mempaksakan saya, Aneh juga. Coba Bapak ingat-ingat dulu. Saya sudah ingat, Pak. Sebentar, sebentar. Gini, gini, Loh, Pak. Matius 12. Coba, Coba Bapak ingat-ingat dulu, dulu, 2000 tahun yang lalu, ya, katakanlah 2000 tahun yang lalu. Apakah Yesus ini, atau Bunda Maria ini, punya anak selain Yesus? Setelah Yesus, punya anak lagi enggak, Bunda? Coba diingat-ingat dulu, Pak. Yesus itu anak yang tunggal, Pak. Iya, saya sudah ingat ini. Yesus itu anak yang tunggal. Oh, anak tunggal. Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus. Nah, itu. Jelas, kan? Jadi, menurut kamu, Maria itu, cuma sekali melahirkan, ya, Maria? Ya, jelas, Pak. Dari tadi saya katakan begitu, Bapak, memaksakan saya. Kalau saya kasih data, bagaimana, Pak? Ya, terserah. Oke. Saya kasih, ya, Matius 1355, ya. Tapi jangan dipotong-potong, Pak. Baca full, ya. Kalau dibaca full, nanti hilang, Pak. Kan intinya, Pak. Bapak keluarkan situ, literasinya, Pak, baru baca full. Matius 1355, Bukankah, iya, anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Jadi, Yesus punya saudara, Pak. Jadi, Maria itu bukan melahirkan sekali, Pak. Melahirkan beberapa kali, Pak. Ya, memang itu saudaranya, saudara sepupu. Kalau bagi sepupu, Maria yang melahirkan. Kalau begitu, saya tanya, saya tanya Bapak. Yang berarti Maria ini, Kalau begitu, saya tanya Bapak juga dulu. Berarti Maria ini, punya saudara perempuan, melahirkan siapa nama saudaranya Maria? Melahirkan Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas. Siapa nama saudaranya Maria itu? Ya. Jadi, Maria punya saudara. Kemungkinan ini, Pak. Pak Handi, kemungkinan nama saudaranya, kemungkinan nama saudaranya adalah Mario, Pak. Orang saya di mute, kok. Siapa yang mute? Siapa yang mute? Kenapa saya di mute ini? Kenapa? House, kenapa saya di mute? Woi, aku belum selesai. Wah, parah ini, House ya. Iya, teman Bapak itu parah. Oh, jadi Yesus nggak punya surah, saudara kandung ya. Eh, bos, teman Bapak itu parah. Oh, jadi Yesus nggak punya saudara kandung ya. Kenapa saya di? Jelas. Kenapa main? Dengan di mute mute. Teman Bapak sendiri, teman Bapak sendiri yang mute. Supaya seolah-olah Bapak yang benar. Kok saya belum ngomong kok main mute, House? House, jangan di... House, iya, supaya Bapak terlihat benar. Jangan gitulah, Pak Kebener. Nah, apalain. Saya belum selesai ngomong. Jadi saudara-saudara Yesus itu ditulis di Matius 12.46, Lukas 8.19, Markus 3.31, Matius 13.55. Jadi penulis mengatakan Yesus itu punya saudara. Saudara sepupu, Pak. Saudara sepupu itu maksudnya apa sih? Saudara sepupu, Bro. Saya tanya balik, sepupu menurut Bapak siapa? Saudara sepupu itu, ini loh ya, saya punya adik. Ya, saya punya anak, terus adik saya juga punya anak. Anak-anak adik saya dan anak saya itu sepupuan. Begitu. Kenapa saudara sepupu? Bukan saudara kandung. Ya, kalau menurut Bapak begitu ya, pahamilah. Kalau begitu, berarti Maria ini enggak dulu. Kalau begitu Maria ini punya adik dong. Siapa nama adiknya Maria yang melahirkan saudara sepupu Yesus? Kemungkinan Mario, Pak. Iya, Mario Teguh, Pak. Mungkin. Tuh, Mario Teguh. Sama Mario Bros. Hmm, Mario Bros. Sempurna. Paham tadi kita. Di dalam Yohanes 7, nomor 1 sampai 10 di situ dikisahkan. Yesus pergi ke perayaan, sementara Yesus tinggal di rumah. Jadi saudara-saudara Yesus itu pergi ke perayaan, Yesus tinggal di rumah. Di kisah 1.14, saudara-saudara dan ibunya dikatakan berdoa bersama para murid. Jadi Yesus itu punya saudara. Tapi kalau saudara sepupu, ini hal baru yang kita dengar ini. Ternyata Maria punya saudara. Punya saudara, kakak atau adik gitu. Tapi kok gak dikisahin ya di Bible ya? Nah, jadi kalau Bapak bertanya, mungkin Bapak bertanya sama Kristen yang lain, yang punya pemahaman bahwa Yesus punya saudara, kandung. Tapi kalau saya, dia tunggal. Kan Bapak bertanya nanti sama dia ya? Karena kita memang berbeda secara itu. Oh, jadi Kristen itu berbeda-beda ya Bang ya? Ya, jelas ada yang berbeda. Berbeda-beda. Ada yang beda, Pak. Oke, oke lah. Gue ikuti lo dulu. Jadi Yesus ini anak tunggal ya? Iya, Pak. Oke. Menurut kamu itu Yesus waktu umur 13 sampai 29 tahun, apa yang dia kerjakan? Sekolah, Pak. Sambil jadi tukang kayu, Pak. Bro. Ya, halo. Yesus di umur 13 tahun sampai 29 tahun, dia lagi ngapain? Itu kayaknya saya belum terlalu pahami kalau itu, Pak. Nanti saya pahami lagi lah. Oh, belum terlalu? Supaya lebih pintar lagi, sayang. Menurut kamu Yesus pernah sekolah nggak sih? Pernah, Pak. Bro. Kayak gini deh, saya permuda deh. Menurut kamu, di umur berapa Yesus? Di umur berapa Yesus? Baru kelihatan bahwa dia Tuhan. Di umur berapa, Bro? Seperti yang saya katakan tadi, Pak, ya. Itu murid-muridnya. Sedangkan murid-muridnya. Saya nggak tanya muridnya. Ya, dengarkan sih. Dulu saya jelaskan, Bos. Saya nggak ditanya murid. Di umur berapa Yesus? Kelihatan. Oh, bahwa dia adalah Tuhan. Di usia berapa? Ya, dengarkan dulu. Saya jelaskan. Ya, silakan-silakan. Seperti yang saya katakan tadi, itu murid-muridnya itu kadang percaya dia sebagai Tuhan, kadang juga masih bingung. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu masih dalam ini, kepercayaan Yahudi. Yahudi itu menjanjikan Mesias yang seperti Raja Duniawi memimpin mereka. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut keilahian itu adalah kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi kerjaan surgawi. Maksud Yesus ini. Kayaknya bukan itu yang ditanyain deh, Bang. Terus, Kenapa? Anda malah, eh. Bukan itu yang ditanyain. Nanti setelah Yesus wafat, dikuburkan, dan naik ke surga, baru mereka paham bahwa dia benar-benar Mesias. Oh, begitu. Mesias apa Tuhan? Tuhan lah. Oh, Tuhan. Mesias itu Tuhan ya? Mesias itu gelar, Pak. Mesias itu Tuhan atau bukan? Gelar, Pak. Yang diurapi. Oh, jadi Tuhan diurapi. Ya, Mesias yang dijanjikan itu diurapi, Pak. Yesus ini Mesias atau Tuhan? Tuhan, Pak. Berarti Tuhan diurapi. Ya, karena dia Tuhan ya. Kemanusiaannya yang diurapi, Pak. Oh, jadi sekarang Yesus di surga ini masih manusia atau bukan lagi? Bro, Yesus di surga ini sudah masih manusia atau bukan lagi manusia di surga? Kalau itu, Pak, saya belum pahami lagi, Pak. Apakah Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Masih, Pak. Masih, Pak. Kedua kemanusiaannya, ya? Oke. Jadi Tuhan mau di surga itu anaknya Maria? Iya, secara manusianya, Pak. Iya, jadi Tuhan mau anak orang? iya, Pak. Iya, Pak. Tuamu anak Maria, ya? Saya catat, nih. Eh, saya mau catat ini. Satu, dua, tiga. Catat, ya? Tuamu anak Maria, ya? Di surga, ya? Atau anak Maria, hilang? Eh, jangan nangis. Tidak nangis, bosku. Oke, enggak. Jadi, Tuhan mau ini laki-laki ya di surga. Tuhan mau laki-laki, pernah di sunat, anaknya Maria. Itu Tuhan mau, ya? Betul, Pak. Betul. Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan mau ini laki-laki, ganteng, pernah di sunat, anaknya Maria. Itu Tuhan mau, dong. Betul. Kan saya sudah bilang, Pak. Yesus itu sepenuhnya manusia, juga sepenuhnya Allah. Iya, itu Tuhan mau Yesus itu. Iya, benar. Kalau, Pak, dari segi kemanusiaannya. Iya, artinya Tuhan mau manusia, dong. Manusia dan Allah. Iya, Tuhan mau ada dua. Ya, oke. Tuhan mau manusia dan Tuhan. Ya, Tuhan mau itu manusia dan Tuhan. Betul. Tidak ada bagi dua, satu, Pak. Nah, udah. Jadi, Tuhan mau pernah di sunat. Betul. 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 Betul, Pak. M24 jangan nangis. Weh, sampai mau nangis, Pak. Justru saya yang mau ketawa ini. Lo mau ketawa? Kenapa kau ketawai Tuhan mau? Bukan Tuhan ku yang saya ketawai, Bapak yang saya ketawai. Kenapa memang lucu gitu? Iya, kayak pertanyaannya wartawan, Pak. Iya, kan cuman nanya, Pak. Kayak pengacarannya si Sakatapal ini, Bang. Ini, Bang. Kayak saya ini nyolong ayam, Pak. Bapak tanya-tanya terus. Nyolong ayam, ya, ya. Kan cuman sederhana, Bang. Pertanyaannya. Sebagaimana imanmu, loh itu saya tanya. Anda tinggal mengiakan saja, Tuh. Iya, nggak apa-apa. Wah, jarang aja lah. Hmm. Kan kenyataannya itu, ya. Anaknya Maria itu pernah disunat. Ganteng. Naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga itu, dia makan ikan goreng dulu. Banyak orang menyaksikan dia terangkat ke surga. Yang terangkat ke surga itu berbentuk manusia. Anaknya Maria. Duduk di sebelah kanan, Bapak. Kalau Tuhanmu itu, ya, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu laki-laki, anaknya Maria, ganteng, pernah disunat. Betul-betul. Betul sekali tuh, Pak. Namanya Yesus, Pak. Jangan ketawa lagi. Iya, betul, Pak. Iya, udah betul. Tepuk tangan. M24, Tuhannya adalah anak Maria. Seorang laki-laki yang ganteng. Ternyata disini. Udah, terima kasih. Ya, teman-teman ya. Siapa sih ini, sahabat ke M24 ini? Semoga kau tetap konsisten menuankan anak orang ya. Semoga terbuka pikirannya, Pak Handi. Karena sebentar lagi ini aku mau jalan, mau ngopi-ngopi sore. Mau ke tempatnya si AEP, Pak? Mau ke tempatnya si AEP, atau ke tempatnya si ini, Pak? Si Jupri, Pak? Mau ke tempat mangkalnya M24 di Senin. Terminal. Sebentar ketemu M24.